Nah halo sekarang kita bahas tentang verbal skill kita bahas tentang verbal skill apa sih yang mau ditekankan di verbal skill di introduction di materi introduction sebelum ini saya sudah jelaskan tentang secara singkat verbal skill itu seperti apa ini kita mau bahas secara mendalamnya pertemuan introduction kemarin verbal skill ini yang mau diujikan atau mau yang yang mau dinilai bagaimana caranya kita berkomunikasi entah itu lewat tulisan lewat gambar mungkin kalau ada grafik dan seterusnya yang ini diujikan biasanya pemahaman bacaan biasanya untuk pengambilan kesimpulan penentuan judul apalagi ya juga dibahas tentang analogi juga dibahas tentang sinonim 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 dan antonim ini biar perbendaharaan katanya kalian itu lebih luas kalau perbendaharaan katanya kalian luas kalian bisa gampang berkomunikasi dengan siapa saja kalau perbendaharaan katanya kalian itu luas kalian gunakan juga sesuai dengan tempatnya nah maksudnya sesuai dengan tempatnya itu kalau pokoknya kalian bicara dengan siapa mungkin diatasnya kalian kalian bisa menggunakan kata-kata yang mungkin tidak lazim didengar tapi kalau pokoknya kalian bicara tentang sesamanya teman-temannya kalian kalian boleh menggunakan kata-kata seperti yang biasa-biasa saja kita gunakan nah oke jadi kurang lebih seperti itu sekarang saya mau bahas tentang sinonim antonim dulu jadi untuk materi sinonim sinonim atau antonim sinonim dan antonim ini yang mau saya tekankan kita rubah atau kita rombak kata yang di yang diadakan kita rombak ke kata dasarnya kata dasar apa maksudnya kata dasarnya kita lihat kata dasarnya apa oke nah misal saya kasih contoh eh apa ya misal normal normal pernah dengar kata kata anomali 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 apa artinya anomali kalau pokoknya ada imbuhan a itu biasanya berarti tidak tidak anomali itu maksudnya normal jadi anomali berarti ketidak normalan jadi kita penggal ke kata dasarnya atau kata-kata yang menyusun itu oke jadi misal yang ada kataannya biasanya itu berarti berarti tidak misal apalagi ya nir-nir ini biasanya tanpa salir kabel jadi tanpa kabel kalau banyak kalian juga dengar kata nir ini sama artinya dengan kata tidak atau tanpa dan seterusnya lah yang berkesesuaian itu kita ubah ke kata dasarnya sampai sini ngerti ya apa lagi yang biasa kira-kira misal penyakit penyakit itu peradangan biasanya belakangnya itis-itis misal bronkitis bronkitis itis itu artinya radang bronkus bronkus bronkitis berarti ada radang terjadi di bronkusnya meningitis radang di bagian bagian situnya jadi pokoknya yang ada itis-itisnya biasanya itu kalau banyak dari kedokteran atau di bidang kesehatan itu namanya peradangan yang ada itis-itisnya oke apalagi yang biasa di ini yang biasa di penggal yang pernah kalian pelajari mungkin biologi biologi ini kan terdiri dari dua kata bio dan logos ini paling simpel logos itu bisa di artikan tentang ilmu bio itu makhluk hidup ilmu yang jadi biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup jadi usahakan kalau lihat beberapa kata kalian mungkin bisa temukan kata-kata dasarnya atau kata-kata penyusunnya bisa juga dia adalah kata serapan bisa juga dia kata serapan kata serapan itu seperti apa misal apa ya kalau ada kalian dapat add misal add ini menambahkan tambah jadi ada kata serapannya jadi add itu menambah jadi tambah kira-kira apalagi oke jadi untuk menangani kasus sinonim antonim selain kalian diarahkan untuk download KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru terus kalian juga harus tahu kata-kata dasar jadi semakin banyak kalian latihan soal semakin banyak kalian membaca semakin banyak pengetahuan yang kalian dapat nah itu untuk sinonim antonim terus yang biasa juga kita pahamkan sebelum ke soal itu soal analogi analogi apa ini analogi analogi ini bisa saya sebutkan kesepadanan sepadan kesepadanan kesepadanan oke maksudnya apa jadi kita ambil contoh biar kita bisa lihat sepadanannya seperti apa misal kaki untuk apa ya menendang menendang ini sama dengan sebagaimana apa itu apa biasanya jawab kalau ini jawabannya mungkin saya kasih tangan gunanya untuk memukul misal ya misal oke nah untuk melakukan analogi-analogi seperti ini itu kita dapat beberapa cara nah jadi cara yang pertama cara yang pertama itu kita pakai yang namanya penggolongan kata jadi kita identifikasi terhadap golongan katanya jadi misal ini kaki itu harus setara dengan golongan katanya ini kaki dan tangan nah ini kata benda jadi disini di bagian kedua ini harus juga sama di bagian kedua yang disana jadi yang disini harus sama dengan yang bagian kedua juga yang disini oke ini kata kata kerja menendang mengukul ini kata kerja itu untuk penggolongan kata tapi biasanya penggolongan kata ini kita sulit bedakan kan ada yang namanya kata kerja ada yang namanya kata benda ada yang namanya kata sifat biasanya kita bingung membedakan yang mana kata benda yang mana kata sifat saya kasih contoh mungkin kata benda itu saya kasih yang gampang-gampang dulu misal meja kata benda apalagi kursi spidol itu kan kata benda kalau kata sifat apa misal dalam luas pintar nah itu kata sifat tapi ada beberapa nanti untuk penggolongan kata kita tidak bisa atau sulit membedakan ini kata benda atau kata sifat sih sebenarnya nah untuk mentaktisi kejadian-kejadian seperti itu kita lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana caranya ini kita pakai yang namanya pendekatan di ini saya tulis tinta merah deh biar kelihatan tinta orange kita pakai bukan bukan tidak jadi sandingkan saja dengan kata ini ketika dia mendapat kalau ketika kalian merasa cocok dengan kata bukan berarti dia masuk di golongan kata benda kalau tidak berarti dia lebih cocok ke kata sifat itu salah satu untuk mengidentifikasinya contohnya bukan meja bukan kursi bukan spidol tidak meja tidak kursi tidak spidol karena ini kurang srek kurang cocok jadi kata tidak biasanya digolongkan ke kata sifat tidak dalam tidak luas tidak pintar biasanya disandingkan ke kata tidak untuk mengetahui apakah itu kata benda atau kata sifat jadi bukan ini salah satu alat untuk mengidentifikasi apakah dia kata benda kalau dia cocok berarti dia masuk di kategori kata benda tapi kalau dia cocok pakai kata tidak berarti dia dikategorikan kata sifat terus selanjut yang kedua yang kedua biasanya kita pakai kata hubung kita pakai kata hubung atau kata pembantu kata hubung misal contohnya kan ini kaki menendang tangan memukul kita menggunakan kata hubung gunanya kaki gunanya untuk menendang tangan gunanya untuk memukul jadi itu kata untuk kata hubungnya gunanya untuk jadi titik-titik gunanya untuk titik-titik dan seterusnya kata hubung ini yang haram digunakan itu kata hubung berhubungan ini jangan pakai kata berhubungan karena pasti semuanya bakal cocok ini berhubungan ini saya haramkan kalau kata hubungannya kata hubungannya itu kalian pakai kata berhubungan ini saya haramkan haram oke kaki berhubungan dengan menendang tangan berhubungan dengan mengungkul jadi jangan pakai kata berhubungan karena ini bisa menyesatkan kalian di beberapa pertanyaan oke jadi dalam kata hubung kita juga dalam soal analogi kita bisa pakai kata hubung tapi jangan sesekali menggunakan kata berhubungan oke karena ini biasanya bisa menyesatkan nah sekarang kita ke contoh soal nanti mungkin untuk pemahaman bacaan penentuan judul dan seterusnya kita lanjut ke kita lihat di contoh soalnya langsung deh sampai sini bisa ya oke untuk materi dan video selengkapnya silahkan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya